musik tapi tetap mengani cari penawan hati ya, ya, ya ini mesti dibersihkan kamu ya, ya, tenang lihat, tenang mau sini, Seri Seri ayo, siangkan ini ya, Pak Leng, aku sudah siap aduh kamu itu gimana? ini Jakarta, ya, Seri Jakarta Goyang panggil dong, Om, Angkel, Om, 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 Om oke Loh kok, kenopo tuh Pak Lee? Waduh, waduh, pokoknya kamu gak usah kenapa, kenapa, kenopo, kenopo Kalau manggil Pak Lee tuh, merasanya wah desok, wampungan banget Ya sudah, kalau begitu mulai nanti aku bakal panggil Om Kok mulai nanti dong, boyang mulai sekarang, Om Oke Om Lee Wah, kok Om, kok Lee tuh gimana tuh, kalau Om-Om balok lele gitu loh, malah pigo, Om Pak Lee Mau kemana sih? Loh, Mami tuh gimana tuh, Yoke, dia mau ngantar Sri ke kampus Buat apa sih diantar segala? Biar aja suruh berangkat sendiri, kayak makan Udah untung dikuliahin Eh Sri, Om kamu ini sibuk tau Nih, kalau ngomong jangannya lakit kayak begitu tuh, ya, kasihan Laki Sri, belum tau, traik-traik di Jakarta, koyo, gak apa-apa tuh, ya Sri Yowis, gak apa-apa, aku berangkat sendiri aja Monggo Lalu, 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 lalu Aduh, gak usah dorong-dorong Thomas ya kan bisa, gak usah dorong-dorong ngomong aja yang baik-baik gitu, permisi aduh ayo mbak, sini mbak sudah-sudah, gak usah didengerin gak penting itu atati oh, maaf gak apa-apa kan mbak ini, baru sampai Jakarta ya mau kemana? kerja kerja di mana? maaf, mas, aku sudah telap monggo bapak aku bilang, di Jakarta itu gak boleh sembarangan ngomong sama orang tapi, sini banyak orang jahat aneh, ditanya apa, jawabnya apa dasar jawir eh cewek katro, sini lu lu bilang apa tadi disana? lah, mas, memangnya mas gak liat apa? baju aku kotor, tangan aku kotor jadi aku teriak wedan tapi yang pasti ya, aku tuh kan bukan yang ngatain mas jadi mas, gak usah sewot kayak gitu lah, aku yang kotor tuh eh katro, woy aku belum selesai ngomong sama lu lu jangan belakang blow on di kampus ini, ngerti gak lu? gua tanya, lu siapa sih? nah, lu gak tau siapa gua? dari tadi aku tuh udah bilang mas aku tuh gak ngatain mas apalagi jangan sembarangan ngomongin aku blow on ah, memangnya aku tuh gak bisa marah apa? apa? mau marah? silahkan gua cari mati loh eh, untung perempuan lu kalau enggak, kenapa? kalau enggak, udah gua tantang lu disini sekarang juga biar lu tau siapa gua, ngerti gak? ayo, aku enggak takut gua rasak lu ya garuk muka lu ntar mau lu gua garuk ayo sini karumpulan ini kamu yang di haltu tadi kan? katanya kamu kerja kamu kuliah juga disini oh lu kenal juga masih Katro? oh, cocok lah Katro, Katro, temenan sama Katro punya BB gak? bikin grup aja sekalian, biar lucu grup Katro apa? mis mas tuh, dengerin tuh, cewek lu yang Katro eh, perusahaan kita belum kelar ya sampai gua liat lu belagu di kampus ini tambah sama lu abis udah, gak usah dilahirin ayo, saya antar ke dalam turn li, li, li li, li, li cimus kemana ya? ya, palingan juga dia bolos dia kan emang selalu cabut kalau pelajaran statistika ya kan? makanya dia tuh udah ngulang sampe tiga kali iya, lu tuh kamu ngomong terus kembarangan ya kok lu malah mendorong gue sih? ya lu ketawain gue ya, siapa juga yang ketawain lu orang gue bilang si James eh, gak usah belaga lupa ya kan lu juga tau gua ngulang mata kuliah ini lu sosok pinter loh oh iya, lupa lagian kan gua juga ngulang biar dapet nilai A mas, mas dia emang terkenal killer aduh tapi by the way, kenapa kamu bisa tiba-tiba masuk di tengah-tengah semester? iya, jadi gini pak le aku itu dulu pernah nolongin salah satu orang yang berpengaruh di kampus ini jadinya ya aku bisa kuliah KKN koneksi gitu gendeng eh eh, udah, udah, udah gak usah dilahirin ntar kalo dilahirin makin jadi deh yaudah kamu pulang kemana? aku ke ke cinere mas oh saya ke daerah timur gimana kalo kita yowes kalo gitu aku mau pulang dulu ya mas matusun sekali lagi mas monggo tadi manggil gue sekarang deh pergi aja dari mana kamu? jam segini baru balik keluyuran ya? enggak kok aku abis kuliah tadi tuh di jalan wacot tenan alesan? jangan mentah-mentah aku gak pernah kuliah jadi kamu mau ngebohongin aku ya? kuliah apaan itu? bener bule aku gak bohong memangnya pak le kamu gak kasih tau apa? jangan panggil nama bule pak le kuping ku iki dengernya sakit 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 hmmm tante? nah begitu panggil sebutan tante marcia loh bukannya tante marni bu le? eh tante? dablek ya kamu ya? kalo di kampung manggilnya marni tapi kalo di jakarta pake se jadi tante marcia 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 you know? enggak enggak tante marcia berikan cinta aku juga sayangku percaya padaku ku kan menjagamu hingga ada waktu ha 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 aduh 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 mami mami ngaget itu yuk papi ngapain sih? papi tuh ngamat ngamatin si Sri kasihan itu loh kenapa mau se kasihan? siri itu tuh udah enak hidup di sini mau kuliah tinggal di kuliahit tinggal di sini pun gratis lagi ah iya 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 mandal tuh kenapa sih dari tadi mukanya kusut aja nanya lagi lo Lo liat dong gua tuh alergi tau gak sih kumpul sama anak-anak kampung kayak gitu tuh ihhh males males eh ikutin aja lah lagian nih kan temen-temen masuk kelas kita lagian tuh kan ada si James ya justru itu gue tambah malu dong li liatin aja ya gue udah bela-belain buat ngikut kayak ginian nih kalau sampe nilai gue nggak nambah juga gua aduin nih ke rektor biar sekali ditutup nih klub aduh lo tuh lebih banget sih udah lah ikutin aja kita kan emang udah harus ikutin klub pencaksilat ini hitung-hitung buat nama nilai lagian sekalian juga buat partisipasi budaya gue sendiri eh lo mulai berani ya sekarang mau gue lagi sejak kapan sih lo jadi sopah lawan kayak gini Hah mau jadi Superman iya enggak ya udah yuk Wanda Lili iya pelati-pelati kita kedatangan anggota baru jadi kalian latihan dulu sama dia biar kalian nggak kagok Sri Kandi pelati nggak salah ngomong ada juga dia tuh lebih cocoknya main wayang orang kalau nggak dari Jawa baru tuh bagus cocok udah-udah kalian ngeliatin dulu yang benar baru bisa ngerendain orang lain nggak nggak pokoknya nggak mau dia ngomong aja lama mau ngajarin kita ini wali bisa kok tenang aja kak pelati aku bisa lagi pula aku itu punya sertifikatnya nanti kalau misalnya enggak percaya bisa aku tunjukin bagaimana eh pokoknya gue nggak mau apakah tolong kalau gue dilatih sama wayang orang kayak lo udah aku bisa kok yuk gua nggak takut enggak Wow hebat kamu Sri janya angka aku tuh biasa-biasa aja Ya ampun, gue johan sekali toh. Sabar sih, sabar. Tenang. Bapak bilang, aku tuh gak boleh marah sama orang yang dinyakitin aku. Sabar. Hei, hei, kemarau. Aduh, waduh, kawan-kawan. Ya, James, itu mah paling anak-anak kampung doang. Jalan aja. Aduh, 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 aduh. James. Aduh, dui. Wadah, itu tawuran. Kalau kita jalan, kita bisa hancur. Gimana, dok? Udah deh, mending lo balik aja. Jadi cepetan, cepetan. Iya, iya, iya. Wadah, 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 wadah. Wadah, 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 wadah. Ajar aja paling orang yang sedang berkebelah itu. Jangan, jangan, jangan. Jangan, gue jangan ada bapak-bapak. Bang, kita cuma nombang langat, bang. Ah, wadah, atas dulu. Wah, siapa lo? Apa lo? Apa, aku bukan dorong sini, bang. Apa? Aku pergi jadi bubur lo. Ayol, kamu, ayol. Udah aman tuh, dada musuhnya. Aku tak tahu apa yang ku rasakan Dalam hatiku saat pertama kali Lihat dirimu melihat dirimu Masa iya, dia sempat ngelamatin gue? Buatkan cintamu Juga sayangmu Tidak mungkin. Tapi kalau dipikir-pikir Kedakannya Serikandi oke juga loh. Kok bisa ya cewek lembut, lemar, kelamar gitu Tiba-tiba sudah jago silap? Kedakannya wahid loh. Kedakannya menjemput Hebat serikandi Saat ku tahu Kau akan pergi jauh Izinkan aku Terus lalu menentimu James, James, sadar, James. Sadar, 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 sadar. Aduh, kalau gue mikirin dia terus Sial. Mas, kampus aku tuh deket dari sini. Jadi kamu enggak mau aku tepat selesai sini. Masa aku harus pindah. Itu bukan urusan gue. Pokoknya lu harus pergi dari sini. Kalau enggak, gue habisin lu. Begini lu. Bapakku bilang Aku enggak boleh takut Selamat siapa. Tauh, tauh. Baca apaan Sri? Aku tuh lagi baca ini nih mas, statistik. Jauh dong aku. Kalau statistik itu, jangan dibaca terus, tapi harus dipelajari dengan soal-soal. Mas Juna mau diajarin aku? Mau dong. Saya ke rumah kamu ya. Kok malah Mas Juna yang semangat toh? Memangnya gue keliatan bodoh mas. Aku jadi malu. Gini aja Sri. Gimana kalau kita pulangnya sama-sama terus langsung ke rumah kamu? Saya ajarin kamu statistik. Boleh, Mas. Boleh, boleh. Aku mau. Matur suam sekali lagi loh, Mas. Sama-sama. Iya. Lagian aku tuh baru nemu loh, Mas. Orang yang baik di sini sama aku tuh baru mas aja. Ah, masa sih? Iya, Mas. Biasanya tuh orang-orang tuh cukup ada gelap gitu sama aku. Enggak mungkin aneh kayak nonton. Tunggu, Bang. Lo ngomong apa tadi sama sekali? Hah? Lo ngomongin gue ya? Ah! Jangan bohong! Lo ngomong apa sama si Juna? Awas lo ya. Kalau sampe lo ceritain masalah kemaren, gliat aja lo, gak bakal selamat lo. Aduh! Aduh! Mas James ini gimana toh? Jangan suka ngagetin aku! Memangnya Mas James ini mau aku semamput, tapi siapa yang gendong? Memangnya kuat! Aduh! Sri! Lepasin tangan gua, begok! Sakit! Mas James itu gak usah khawatir, tenang aja. Lagipula, aku tuh bukan orang yang tukang pamer. Gua pikir lu bakal lember. Aku Sri, bukan ember. Ano apa sih Mas? Apa? Makasih udah nolongin gua. Mas James bilang makasih sama aku. Kenapa emang? Kenapa senyum-senyum? Enggak usah geer dulu. Bukan begitu Mas. Aku tuh kadang-kadang heran sama Mas. Kadang-kadang baik, kadang-kadang galak. Hmm, bikin aku bingung. Ya wais lah kok gitu. Aku pergi dulu ya. Sri! Sri! James! 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 James tunggu gua James! 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 James lo mau kemana James? Kau udah urusan. Urusan apaan? Gua ikut ya? Ini urusan cowok. Udah lu kuliah aja, gak usah ikutan bolos kayak gua ah. James! Lo lagi gak ada janji kan sama cewek lain? Gua bilang gua ada urusan. Lu kayak nyokap gua ya? Emang gua harus laporan semua urusan gua sama lu? James, tapi kan gua pacar lu James! 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 Apa sih sama James? Kok dia jadi kasar ya sama gua? Padahal kemarin dia bela-belanya nyelametin gua. Jangan-jangan. Dia mau ngerebut James dari gua lagi. Masih, Mbak. Ran ngopi, San. Ngopi-ngopi. Bos! Dumen siang-siang. Gimana tugas lo berdua? Beres, Bos. Cuma perhubung kayak gitu. Kill! Lo berdua gak mau duit ya? Beran ya lo boongin gue? Maaf, Bos. Soalnya tuh cewek bisa silat, Bos. Terus lo berdua gak bisa ngeberesin cewek kayak gitu? Betul, Bos. Katanya lo berdua tuh preman. Preman apaan lo? Cemen! Hapus. Malang kita yang diajar. Tolong! Eh, Bos, Bos! Duh! Mobil itu kenapa sih? Mas Jun ini kenalin Pak Leaku, Pak Le Parto. Mas Jun ini kenalin Pak Leaku, Pak Le Parto. Omku, Om Parto. Om Parto? Saya Jun, Om. Parto. Ayo silahkan masuk. Santai. Mas Jun ini temen koya aku, Om. Yaudah, masuk ayo. Yowes, aku masuk dulu. Yow. Om, gimana kalau saya bantu, Jo? Tidak ada usah-usah. Masak tamu malah direpotin. Istirahat masuk di dalam. Wah, ganteng-ganteng. Saya kan bukan tamu, Om. Saya diminta sama Sri Kandi untuk mengajarkan dia tentang statistik. Yaudah, kalau begitu malah kebetulan. Belajar statistik aja di dalam. Tapi ini gak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Ayo, ayo. Statistik. Siapa itu, Pih? Kepona kamu itu genik banget ya. Baru kuliah saja sepapacaran. Mami, Mami. Mau seorang baru dateng kalau dibilang pacaran. Itu lebih. Itu yuk. Lalu apa? Laki-laki sama perempuan dua-duaan kalau bukan pacaran. Eh, Mami. Oyo, kamu itu gak pernah pacaran aja dulu sama aku. Eh? Lah, kok deso banget. Mau yuk biarin. Udah. Aku sekarang mau ke pasar nyari rezeki, ya. Assalamualaikum, Mamiku. Waalaikumsalam. Sayang. Kamu kenapa sih kok cemberut gitu? Enggak. Gak apa-apa. Ada yang gangguin kamu, ya. Siapa? Siapa orangnya? Biar Mama hajar. Enggak, Ma. Gak apa-apa. Gak ada apa-apa. Atau kamu lagi naksir cewek, ya? Wanda. Wanda kemana sih? Sayang. Kamu putus, ya? Bu, Mama. Apaan sih? Gangguin aja. Tokonya, sayang. Denger, ya. Kalau sampai ada yang nyakitin kamu, itu orang berhadapan langsung sama Mama. Ma. Lihat James dong. Nih. James udah gede, Ma. Udah setinggi ini. Tolong jangan perlakuin James kayak anak kecil terus dong, Ma. Sayang. Kamu kok marah sama Mama sih? Enggak. James gak marah sama Mama. Cuma Mama jangan belain James terus. James jadi gak bisa berantem, Ma. Mama tau gak sih? Masa Sri yang belain James? Masa Sri yang ngelamatin James? Kalau Sri kenapa-napa? James gak bisa belain? Gimana? James kan cowok, Ma. Sri? Sri siapa? Eh... Anak Mama lagi jatuh cinta, ya. Apaan sih, Mama? Sudah. James pengen sendiri. Please. Tungben-tungbenan tuh anakku marah-marah ya. Nah, akhirnya. Memang harus seliti ya, Ma. Iya dong. Nah, nanti kalau kamu kurang jelas, tanya lagi ya. Iya. Saya pamit ya Sri. Makasih, Mas Juna. Iya, salam-salam. Ya, Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. Enggak ya, Tante. Cowok kayak gitu aja kamu taksir. Siapa tuh? Oh, Mas Juna. Dia kan temen aku, Tante. Enak ya Sri. Sudah tinggal di rumah gratis. Kerjaannya seneng-seneng aja. Maaf ya, Tante. Aku tuh sampai sekarang masih merepotkan. Tapi aku janji. Nanti kalau kuliah aku sudah selesai, terus aku sudah dapat kerja, nanti aku akan ganti semuanya. Alah, kapan itu Sri? Keburuubangan. Kamu itu kan perempuan. Pendingan kamu belajar bagaimana caranya untuk menggayat laki-laki, untuk menghidupin kamu. Bisa nyanyusain orang aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oi, Jem. Gapan sih? Turun dong. Gue mau pergi. Iyih, lo tuh kenapa sih? Belakangnya lo berbotong nggak? Oh, udah dong, Wan. Gue capek. Gue mau pulang, mau tidur. Nggak mau. James, emangnya lo pikir gue gak tau ya? Lo suka kan sama Sri Kandi? Lo liat kok. Lo ngeliatin dia kan dari tadi. Lo makin lama makin ngaco ya? Turun gak? Ya gak mau. Pokoknya gue gak mau turun. Pokoknya kemana pun pergi, gue ikut. Udah, gue yang turun. James, James. James tunggu, James. James, lo mau kemana? James, lo kenapa sih, James? James! Hai! Kenapa sih muka cemberut aja dari tadi? Oh, ditinggalin si James. Nih ya, kalo kata gue, mendingan lo naikin aja itu motor si James. Sama aja kan gak ada orangnya juga? Maksud lo apaan? Gak ada. Yaudah, gue dulu ya. Dah! Eh, samanya aja nih orang. Eh, Mbak Lili. Pakai akutan juga tau, Mbak? Mau bareng sama aku gak? Udah, gak usah nanggil Mbak. Panggil nama aja. Kita kan Cakatan. Aduh, aku udah enak. Abisnya kalo di Jawa kan pakenya Mbak Mas gitu. Biar lebih sopan. Eh, gue enak yang ini deh kayaknya. Lo gimana? Aku bukan ini. Aku pake yang 07. Oh, yaudah. Kalo gitu, gue duluan ya. 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 Dah. Duh, ternyata di Jakarta itu masuk gajak orang yang baik. Ayo Mbak anek taksinya Mbak. Saya gak boleh pergi lama-lama nih di sini. Pak, aku tuh gak manggil taksi loh. Aduh, gimana sih Mbak? Tadi Mbak ngelambahin tangan. Beneran, Pak. Aku tuh gak manggil taksi. Aku tuh cuma kayak dadahin temen aku gitu loh. Bener, Pak. Aku gak manggil. Tunggu, tunggu, Pak. Yuk. Eh, Mas James. Mas James, apa ini? Udah, yuk naik biar gue yang bayar. Oh, enggak, enggak, enggak. Aku tuh mau pulang. Udah, bisa diem dikit gak sih? Yuk, naik. Aduh, Mas. Ya. Mas Jelmes itu memang gak bisa ya kalau ngomongin itu baik-baik. James. James. Susah aku, Mas, ngomongnya. Ya sudah, aku panggilnya Mas Jelmes aja ya. Ada apa sih? Gue cuma mau ngingetin lo. Hati-hati sama Wanda. Kayaknya sekarang dia mulai sadar. Mas Jelmes apa, Tom? Gue nak share orang lain. Apa, Mas? Aku, aku udah denger. Mas itu ngomongnya bisik-bisik gitu loh. Uh, jawir. Bolot lah. Udah ntar aja. Gak ada sharean ulang. Asik. Uh, ngomong aja bisa basi. Matam waktu sepertinya aku. Uh, uh. Loh. Sumpah ga, Sam? Pak, 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 pak. Stop, stop, pak, stop. Ku berikan cintamu. Juga sayangmu. Percaya padaku. Ku kan menjagamu. Hingga yuatu. Menjemputmu. Ku berikan cintamu. Juga sayangmu. Kamu manggil teksi. Yowin. Makasih yu. Mas Jelmes. James. Jelmes. Saat ku tahu kau akan pergi jauh. Isinkan aku selalu menentimu untuk katakan. Bagus, bagus. Kamu kira cari uang ini gampang apa? Eh, teksi. Gayamu sri-sri. Kayak orang kaya saja. Bukan aku kok, Bu Le. Tanta. Tadi itu temenku yang bayarin taksinya. Hah? Kamu itu jangan sebarangan ikut orang. Ini nih Jakarta metropolitan. Bukannya di kampung. Kalau seandainya kamu diculit orang, bagaimana? Tanta khawatir juga tau sama aku. Siapa yang khawatir sama kamu? Tanta cuma ga mau aja. Seandainya Om itu ngeluarin duit untuk tembusan. Makasih udah nolongin gua. Hah? Mas Jelmes bilang makasih sama aku. Kenapa emang? Gue cuma mau ngingetin lo. Hati-hati sama Wanda. Kayaknya sekarang dia mulai sadar. Sadar lo apa, Tom? Kalau gue naksir orang lain. Kau ungkapkan itu. Rasa yang membelenggu. Dalam hatiku. Ku cinta padamu. Oh, oh, oh. Berikan cintamu. Juga sayangmu. Percaya padaku. Ku kan menjagamu. Ku kan menjagamu. Mas Jelmes itu lucu ya. Bapak. Bapakku bilang. Setiap orang itu pasti bisa berubah. Tapi untuk urusan Mas Jelmes. Aku udah tau. Aku udah ikutan. Pusing aku mikirinnya. Lebih baik. Aku. Latihan silat. Yuk. Yuk. Taruh sana ya Mas ya. Mas. Mas. Hei. Wah. Mas nggak nggak tambah lagi so. Masa cuma beras doangnya diambilnya. Mombong persediaanku banyak lho. Aduh gula merah. Gula pasir. Tepung. Lombok barangkono. Elah gitu aja kok mikir dulu. Aku ngerti. Aku ngerti. Pasti bingung lah bayar. Gampang Mas. Bon. B.O.N. Utang. Ngucang. Porapopo lah. Giluran. Ya. Sebentar ya Mas Parto. Nunggan aku dateng. Dia yang nyatet semua persediaannya. Oh. Ya. Nah. Ini dia. Baru diomongin. Le. Le. Sini Le. Ini lho. Le Parto. Eh. Mas Parto. Temen bapak waktu di kampung Le. Dia sekarang di Jakarta sudah sukses. Bisa ngutangin kita lah. Hehehe. Bisa. Mas. Mas. Mbak Yocono. Hehehe. Lho. Ini. Hehehe. Kamu ini yang kemarin ngantar seri pulang ke rumah. Astaga. Ya. Maaf. 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 Ya. Maaf. Saya baru inget. Hebat ya kamu. Punya anak udah kuliah kayak gitu. Hehehe. Tapi ya aku ya. Enggak apa ya kamu. Aku belum dikasih anak. Babat belas. Sabar Mas Parto. Sabar. Hehehe. Hehehe. Harapanku satu-satunya Mas. Harus lebih pinter daripada bapaknya. Hehehe. Usah aja nih bapak nih. Hehehe. Jom bocong aja kayak gitu. Mas. Sampai anak-anaknya udah kuliah. Ponaanku ya kuliah. Sama-sama pinternya. Mereka udah kenal gue udah lama kayak gitu. Sama-sama. Mas Parto. Tuh. Ini ambilnya ya. Loh, tuh, Sri. Majunya? Kok? Kok bisa ketemu di sini, Tauf? Loh. Mas, kenal tau ini? Waduh. Em, laiza jodoh. Jodoh, jodoh. Sri, tadi, tadi Bapak bilang katanya mau kasih kejutan. Ini kejutan ya, Pak? Iya. Serius, Sri, aku sama-sama, sama sekali gak tau kalau mau ketemu sama kamu. Kok malah ketemu Mas Tarjo sih, Pih? Katanya mau ketemu pelanggan. Loh, ya. Jauh ya, istriku ya, kayak gini. Gini loh, Mi. Mas Tarjo ini kan langgananku. Enggak dia punya toko di pasar. Jadi, dia itu relasi kita berdua juga. Gitu loh. Hehehe. Malu. Hehehe. Kalau kayak gitu, Mami gak usah gandaan aja. Kalau cuma ketemu Mas Tarjo. T texting lesw. Gewerker. Chia- Mol Ahh. Jala. Viinbra Ken. Bedro, ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, gila ya, James. Buat apa gue terima kasih sama dia? Dia yang nolongin lo waktu di jalan. Mas, Pak James, ganda apa-apa. Gak suruh dibahas lagi. Gue gak ngerti deh. Maksud lo apa sih? Dia yang nolongin kita waktu kemarin ada taburan. Dia nolongin lo. Gak, gak mungkin, gak mungkin. Lagi kalau pun iya dia yang nolongin kita, terus kenapa? Lo jadi suka gitu sama dia, iya? Dede Wan. Jadi iya kan? Tau gitu, mendingan gue bayar tuh preman-preman buat ngerempet beneran nih cewek kampung. Oh, jadi itu mbak? Iya gue. Kenapa? Oh, itu lo, Wan. Gak nyangka ya gue sama lo? Bisa ya lo setelah kayak gitu? Ya bisa dong. James, gue nih pacar lo, James. Gue gak sudi ngeliat lo boncahkan sama cewek kampung kayaknya. Terserah lo, Dewan. Mau ngomong apa? Gue udah gak respect sama lo. James! James, tunggu, James. James, gue udah bisa ngomong. James! James! Jangan ku percaya paraku, ku kan menjagamu hingga berwarna. Eh, bangkan, Toh. Dulu pas-pas-pas-pas, jangan gitu. Jangan gitu kenapa sih? Aku tuh gak enak sama pacarnya, Mas. Lakin aku tuh udah mau bikin dia marah-marah. Apalagi tambah benci sama aku. Aku udah mau. Alah, si Wanda mau biarin aja. Nggak dorusannya juga sama kita. Lo, biar nanti gimana, Toh? Yang berantem kan, Mas? Ya jangan bobo aku. Aku sih gak mau punya musuh, ah. Eh, 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 Sri. Lo juga jangan belaku dong. Lo kira gue naksir sama lo? Hah? Aku udah bilang kok, kalau Mas James itu naksir sama aku. Aku gak pernah ngomong gitu, ayo. Kapan aku ngomong? Terserah. Arti. Sri, lo tuh hebat banget deh. Hebat kenapa? Iya, tadi tuh gue ngeliat lo. Lo tuh berani nolak si James. Oh, aku udah ngerti maksud lo. Aduh, Nia. Si James itu kan orangnya kan suka tebar persona sama cewek-cewek. Nia, tapi si Wanda-nya aja udah keburu cinta kali ya. Makanya aja si Wanda suka marah-marah sama lo. Udah kandung cinta. Tapi kali ini malah si James sekena batunya. Oh iya, lo mau ikut gue jalan-jalan gak? Aku harus langsung pulang, Wih. Ya, bentar aja. Kebetulan gue juga lagi bawa mobil. Lagian lo jarang kan jalan-jalan di sini? Bukannya jarang lagi. Tapi ya memang aku belum pernah. Yaudah, yuk. Raka minum di sini tuh gak terasa ya. Rasanya tuh semua serba mahal. Masa aku cuma minum satu gelas aja harganya 25 ribu? Rasanya pengen aku irit-irit gitu minumnya. Di kampungku ya, kalau harga segini tuh bisa buat. Masih minum satu RT. Ya, namanya juga Jakarta. Makin mahal ya makin laku malahan. Kok bisa? Ya iya, mereka tuh bukan jual kopinya. Tapi tuh malah gayanya yang dijual. Ah, udah. Gue tuh ngajakin Loxi nih supaya lo tau aja. Biar gaul gitu loh. Ri, kita pulang aja yuk. Hah? Masih sore kayak gini kok pulang sih? Masih sore. Ini tuh udah malem loh. Ya, tapi kalau di Jakarta jam segini tuh masih sore. Waduh, aku tuh gak enak sama Pak Leku. Maksudku sama om mama tante aku. Gak enak kok pulang kemaleman. Ya, padahal tadinya gue malah mau ngajakin lo ke labing. Oh, enggak usah. Kalau gitu aku udah ikut ya. Lagian, aku bisa kok pulang sendiri. Eh, eh. Enggak-enggak. Lo naik taksi aja deh. Ini gue kasih duatnya. Bentar. Oh, jangan. Gak perlu, gak perlu. Lagian, ongkos aku masih cukup buat angkot. Eh, sekarang tuh udah malem dan lo cewek sendirian. Pada-pendingan lo sekarang naik taksi nih ambil duit. Oh, kamu tuh baik, eh. Sudah. Makasih, Ali. Iya. Iya. Udah. Udah. Aduh, gimana ini? Taksinya kok penuh semua? Sudah jam tujuh lagi. Wah, bu Le pasti bakal marah-marah nih. Istri. Mas James. Naik, naik, naik. Lo naik kemana, Thomas? Udah naik aja. Ayo, buruan. Istri, gue gak boleh parkir disini. Udah macet. Buruan, buruan, buruan. Iya, iya. Assalamualaikum. Gitu, omah. Oh, gak jauh, omrah. Mi? Kenapa kan tercinta kamu itu belum pulang dari pagi? Ya bener, Tommy. Ngomong jangan lantur. Wah, lepot ini. Yang bener, yang bener. Aku bilang juga apa? Jaga anak perawan itu tuh susah. Bebek, jangan kekebok sekandar. Loh, loh, loh. Mahami ini gimana. Ya marah, ya marah. Tapi kau masih keponakan aku. Dipada, kacau. Kalau kekebok. Makanya, Pi. Udah pulangin si istri ke kampung aja. Baru disini aja udah keluyuran kayak gitu. Udah pulangin si istri sama siapa tuh, Pi? Ya bu. Waduh. Om, tante. Maafin aku ya. Aku tuh... Aku tuh tadi... Gak dapet angkutan umum. Gak dapet peace. Aku bingung. Tapi untungnya... Aku dianterin sama mas James ini. Halo, om. Saya James. Halo juga. Halo, tante. Saya James. Oh iya. Malam-malam. Ayo, silahkan duduk ke dalam. Seri, cepetan. Ambilin air buat teman kamu ini. Ayo, sana juga. Sebentar ya. Jadi ceritanya si istri gak jadi disuruh pulang ke kampung. Begitu. Udah. Sudiam. Teman kuliahnya, teman kuliahnya, seri ya? Iya. Mobilnya, bagus ya? Eh, mami ini ngomong orang lantur. Begitu gimana sih? Masuk, masuk. Ngawur, ngawur, ngawur. Ayo, makasih. Ayo, makasih. Makasih, nanti. Ini, mas. Eh, tante lu baik banget. Lo pasti senang tinggal disini ya? Mas. Mas pulang aja ya. Aku tuh udah enak sama tantaku. Entar dululah. Kita baru nyampe. Baru juga minum. Capek tau nyetir. Lagi yang tante lu tadi kan bilang kok gak apa-apa disini. Udah apa-apa, mas. Udah apa-apa. Mas, pulang aja. Ini udah kemalaman soalnya aku tuh udah enak sama tantam masuk sama omku. Ya, pulang ya. Makasih didiaskirin loh. Loh. Mau belanja aja? Mesti ke Hongkong. Terus mau makan. Mau makan malemnya? Ke Singapura. Ya ampun, Jim. Aduh. Itu emang udah jadi kebiasaan mama, tantam. Dia tiap minggu bisa shopping. Tiap minggu? Hah? Bu ini gak jauh sama mas Janes. Wah, hebat. Bener-bener hebat. Tiap minggu shoppingnya ke luar negeri. Ke Singapura, ke Hongkong. Iya, Bu. Tante, aku pergi dulu ya. Seri, seri, seri. Loh, 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 loh. Seri. Kamu itu gimana sih? Jim itu udah dari tadi nungguin kamu. Nungguin aku. Loh. Lagian. Lagian kenapa mas kesini? Aku kok gak janjian sama kamu. Woy Allah. Pake acara janji segala. Memangnya kamu itu pejabat apa? Sudah sana. Udah dijemput, bukannya terima kasih. Yaudah, kalau gitu kita jalan, Tante. Iya, iya. Yuk, seri. Iya. Nah, Jim. Jangan lupa ya. Tejep salam sama mami kamu. Tante juga mau kalau diajakin jalan-jalan ke Hongkong. Oh, iya, Tante. Kalau gitu kapan-kapan main ke rumah aja, Tante. Iya, iya. Sori, Tante. Iya. Sori, 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 sori. Sori, 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 sori. Sok banget loh. Eh, cewek di kampus ini yang pengen gue jemput banyak. Sampe ngantri. Erah, karena aku udah pernah minta. Mas, jangan lupa saya tiba-tiba nyongol. James. Tapi kan lu mau? Terpaksa, mas. Udah, aku tuh enggak enak sama bawa anda. Udah, udah. Eh, Srikandi. Srikandi. Eh, kalau serinya gak mau, ngusah dipaksa. Hei, Gatro. Nggak usah gue campur loh. Saya sih kenal keluarga besarnya Srikandi. Dan saya yakin, keluarga besar itu gak akan setuju sama laki-laki seperti kamu. Bisa diam gak, Lep? Di sini gak ada yang nanya pendapat kamu. Ah, trok! Gule, koncet sendiri. James! James, tunggu, James! 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 Jemisin gue, James. Kenapa sih? Lu ngapain sih manggil-manggil gue pakai acara lari? James, James, James! Pikir filmin dia. James, James! Kok gitu sih, James? Eh, gimana? Lu udah ngomong belum sama Sri? Yang gue bilang kemarin. Oh, James, gue udah bilang, sampe mampus juga, lu gak akan pernah berterima kasih sama Sri Kandi. Oke, kalau gitu kita bubar. James, James, James! Lu gak bisa gitu dong? Kenapa gak bisa? Kenapa gak bisa? Bisa? Ini buktinya. Gue gak bisa sama cek yang manja kayak lu. James, emangnya lu pikir lu apa? Lu bukan orang yang manja? Lagi kenapa juga gue harus minta maaf sama Sri Kandi. Maksudnya lu dong. Sebagai contoh, sejagian gue. James! Tunggu, James! Gue bilang saya ngomong! James! James! Kenapa sih, mas? Kok liatin muka aku terus? Emangnya ada kotoran ya? Atau di gigiku? Enggak kok. Sri. Kamu cantik. Apa iya sih, mas? Yang ngomong aku cantik tuh baru mas Juna aja, loh. Serius kok? Saya gak bohong. Kamu betul-betul cantik. Indah. Kamu betul-betul cantik, indah. Sri, gue mau ngomong sama lu. Yuk. Tunggu, tunggu, tunggu. Nih, ondang apa sih, mas? Gue mau ngomong sama lu. Pat mata. James! Kamu tuh gak ada kapok-kapoknya ya? Sri, Kandi tuh gak suka kalau dipaksa. Eh, diem lu. Gue mau ngomongnya, mas Sri. Bukan sama lu. Yaudah, udah, udah. Mas Juna, sebentar ya. Aku mau ngomong lu sama mas James. Yuk. Ada apa sih, mas? Gue cuman mau bilang sama lu. Gue udah putus sama Wanda. Jadi mulai sekarang gak ada alasan lagi untuk lu nolak gue. Mulai besok, berangkat kampus dan pulang kampus lu harus sama gue. Kalau aku nyedak mau gimana? Aku kan belum bilang setuju. Eh, lu gak punya pilihan. Lu harus mau. Ngerti? Satu lagi. Mulai sekarang. Lu cewe gue. Aku tau-tau apa yang ku rasakan dalam hatiku saat pertama kali lihat dirimu, melihatmu. Seluruh tubuhku. Seri, seri. Iya? Iya. Kamu pulang sama saya? Seri pulangnya sama gue. Iya kan, Seri? Eh, bum. Tanya baik-baik. Seri, Gadi mau pulang sama siapa? Catro. Seri itu baliknya sama gue. Lu tanya aja sendiri. Yowes, aku mulai sendiri aja. Maaf ya, Mas Jamas. Mas Junda. Lu si. Loh. Seri? Loh. Seri? Balik sama gue aja, Seri. Itu selain katero juga dodol lu ya. Mulai sekarang lu jangan ganggu dia lagi. Karena dia sekarang cewe gue. Gak salah dengar. Setahu saya dia itu calon tunangan saya. Dan bapak saya sudah setuju untuk lamar dia. Terok. Itu pijanya. Udah jam segini, oyok-yok pulang. Dan malah nyasar. Aku berikan cintamu, juga sayangmu. Percaya padaku. Aku kan menjagamu. Yang gak di waktu. Menjemputku. Aku berikan cintamu, juga sayangku. Percaya padaku. Aku kan menjagamu. Aku gak telah toh. Menjemputku. Menjemputku. Monggo. Sini gak boleh pergi Tapi ngomong apa? Ya udah tol Tadi itu orang sisri itu gak boleh pergi kemana-mana Oh mami kan tau Mas Tarjo sama anaknya nanti malam kan dateng Penting loh Mi Eh, papi ini gak kasihan apa? Kan mendingan sisri itu mendapatkan Orang yang bisa menaikkan taraf hidupnya Seandainya dimendapatkan anaknya Tarjo Apa jadinya? Paling gak kan Fi Mengurangi beban kita Kerti gak sih Fi? Heee Bila aja mami mau sampai keluar negeri Amit-amit ngarep tenang deh Aku kesini mau kuliah Aku gak mau pacaran Aku harus kuat Assalamualaikum Pak Parto Waalaikumsalam Waduh Mas Tarjo Selamat malam Selamat malam Selamat datang And welcome to my gubuk dirita Sampai ini bisa Sampai rendah hati Om yang makro 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 ini Wah Isau isau Mas Yaudah alhamdulillah lah Ayo Mas masuk Mas masuk 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 Ayo 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 Disini aja Disini enak adem Iya le ya Iya om disini aja om gak apa om Loh mas Gitu Bangku Umpuk-empuk semua om Di sini aja Sia Sia Iya mas Mami 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 Aku panggil istriku Mami loh Kemajuan Mami Lagi nanggung Ada apa sih Mami lagi nunggu tamu penting Pi Anu mas Maksudnya tamu penting itu ya Sampai yang berdua ini Iya mas bener Bener Sik sabar aku tak masuk dulu Masuk Ntar ya Oke Monggo 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 mas Loh mas Kaya jereken Wah lah Sri Sri Kamu ini gimana sih Sri Malam pecicilan Mandi Mandi Nanti ada yang datang Memangnya Siapa yang mau datang tante Ya Setaui udah datang Pokoknya kamu temunya aja dulu ya Ayo Belum Belum Udah kamu mandi aja dulu Kamu dandang yang cakep ya Kau nopo toiki Kau aku ndak ditanya dulu Maunya apa Kenapa Jam Sri kuatnya itu ya Terlaluan ya Sri Ada Ada Zem Oh mas Zem toh tamunya Yowes Yowes Mata aja yang ngobrol Sana Kamu deketin Sri Kamu suka sama Sri kan Kamu gak usah ragu-ragu Sri itu memang keliatannya galak Tapi dia tetap Perempuan kampung YК Ya udah sorong Hayuk Ayuk Ayo Ayuk Ayo Ayuk Ayuk gimana yang ngomongnya gimana apanya mas gue mau lo jadi pacar gue Sri aku harus kuat aku harus kuat ayo Sri kamu harus bertahan aku aku tuh belum mau pacaran Sri tapi gue cinta sama lo aduh mas jamas aku tuh harus mandi lo Sri 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 aku serius eh katrok ngapain lo kesini saya mau ketemu sama Sri Kandi Sri ngapain sini Sri lagi mandi lagi mau jalan sama gue gak mungkin mau Sri Kandi sama kamu lagi ngapain sih pake ngajar-ngajar Sri Kandi segala Sri Kandi kan bukan tipe kamu ya harus lo tau lo Sri Kandi itu tipe gue sekarang apa? ya situ mau apa apa lo? ya lo apa kenapa apaan sih? Zen ayo masuk tante udah buat diminum buat kamu ayo kacau anak mami mas mas kalau aku nahan dulu gimana mas? buatnya kata gitu loh itu loh mas yang namanya betul-betul oke si om tuh lagi ngomong sama siapa ya? gimana suaranya? aku tak pake Sri Kandi dulu ya waduh eh monggo jadi biasa kan? hahahaha lonceng ulang mas ayo ayo monggo hahahaha 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 hah 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 pak pulang yuk loh kamu tuh gimana toh leh eh mas parto tadi sudah setuju loh kalau kalian tuh tunangan dulu ngerti gak? hah masa sih bener ini tapi tadi kok hah 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 leh makanya kamu tuh tenang dulu iya kan? kalau kamu jadi tunangan ini bisa menguntungkan bapak sama kamu ya hitung-hitung bapak dapat hutangan buat modal dagang gitu loh leh hahahaha maksudnya apa ini? maksudnya apa ini? leh kerapa toh leh leh om aku boleh pinjam sebentar dulu mas juna nya? waduh iya iya ayo monggo monggo iya hehehe mas aku mau ngomong yoo mas istri maksudmu tuh apa sih mas? tunangan tunangan memangnya memangnya sopo yang mau tunangan hah hmm denger dulu siri jangan-jangan jangan-jangan mas juna tau ya tentang rencananya pak leh sama bapaknya mas juna iya iya saya tau ini semua kesepakatannya bapakku sama pak leh kamu mas juna kok bisa ya ngelapin ini sama aku memangnya memangnya gak tanya dulu apa mau apa tuh kayak gimana gak tanya dulu perasaan aku kayak gimana siri saya bener-bener suka sama kamu aku bener-bener gak nyangka mas aku pikir mas juna itu temen aku tapi ternyata aku keliru siri 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 mas tarjo ini itu namanya james mas dia ini pacarnya siri kandi lu anaknya pengusaha yang hebat sekali nih kamu tuh ngomong pak tejo tapi ngapain dirahsiain sih james ini memang pacarnya siri kandi james yuk kita pulang mas pato saya pun masih pulang iya mas ayo leh ikuti masuk oke iki ikuti ternyata Aku telah dibahas ngomong, mas. Kedeku sendiri deh. Sri! Tapi kamu gak jatuh cinta, kan, sama James? Belum tahu. Belum sempat mikir. Sri, bapakku bilang katanya pak lemu itu mau supaya kita ini tunangan. Mas Junda kok gak jadi ngotot? Aku itu sudah menganggap mas Junda itu seperti kakak aku sendiri. Masa kakak sama adik tunangan? Iya, toh. Iya, tapi Sri... Udah, gak usah ngeyel. Tunangan aja sama pak leku. Sri, Sri. Gawat banget, Sri. Si Wanda tuh sekarang marah besar sama lo dan dia udah nungguin lo sama bodyguard-nya. Bodyguard dia, toh. Aduh, lo tau kan si Wanda tuh orang kaya, manja, dan dia gak bisa terima kalau dia tuh kalah dari lo. Kalah? Aduh, Sri. Ini tuh darurat, ini tuh emergency. Mendingan lo kabur deh sekarang. Kenapa mesti kabur? Aku kan gak salah apa-apa. Namanya kalau yang berurusan sama Wanda tuh dia tetap salah. Walaupun gak salah juga. Oh, udah mendingan lo kabur deh. Dada, Dada, aku mau kuliah aja. Eh, Dada, aku mau kuliah. Eh, Sri. Aduh. Gimana dong? Pagi, Tante? Pagi. Om. Pagi. Maaf, nak Jem. Sri-nya udah pergi tadi pagi-pagi. Dia gak pamit. Alah. Oh, udah pergi, Tante? Sri tadi malam ngambek sama om sama Tante. Jadi, Mogok makan sama Mogok ngomong. Tapi, perginya tetap ke kampus, kan? Iya. Sri kan tau rutenya cuma ke kampus aja. Kalau gitu, saya cari di kampus deh. Iya, iya. Mari, Tante. Om. Iya. Mbokyo, kalau kalah itu kamu kalah. Sri pasti nurut tapi aku. Aku ini pak le-nya, lho. Om. Kalau si Sri matanya gak sakit, pasti dia tuh udah milih si Jem, P. Mami aja nih, P. Kalau masih muda, wah, Mami gak mikir dua kali, P. Mami pasti milih si Jem. Hei, kamu nih ngomong lantur tau, Mami. Jadi, rupanya kamu ini ternyata masih seneng sama anak muda tau? P. Mami bilang kan kalau Mami masih muda. Oh iya, jadi kalau gitu ya, Mami masih cinta tau. Ami aku, hei. Tergantung, P. Kalau papi gak ngejodohin si Sri sama anaknya Tarjo. Karena aku ini gak suka sama dia. Loh, emang kenapa tau, Mam? Ada masalah. Tapi memangnya gak tau apa, kalau si Tarjo itu tukang tipu orang. Mangkanya, tokonya sering pindah-pindah, karena dia banyak utang. Baby, kalau ngomong itu pake hati belan tau, masuk iyo tau tukang tipu gitu. Wah, anaknya kelihatan bayo, ya Allah. Loh, percuma kalau anaknya baik. Calon mertuanya, katrok, katrok, enam. Eh, sekarang lo ikut gue. Apa-apa sih nih, Mas? Diaman, tanya lo. Ayo. Ayo. Lepun, Lepun. Lepun, 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 Lepun. Kok lo malah bengong sih? Kata lo cinta sama Sri Kandi. Udah cepetan sana. Sri Kandi juga cinta sama lo. Sri bilang begitu. Enggak sih, gue yang bilang. Tapi kan gue sama-sama cewek. Udah lo cepetan deh sana. Lepun, Lepun, Lepun. Sri Kandi. Sri Kandi dibawa kabur sama mobil itu tuh. Itu, itu. Iya, terus kenapa lo kesini? Bukan yang nolongin sih. Prema, premanya. Penjahatnya. Gede-gede, serem. Lee. Oke, di tas ya. Iya. Cuma segitu kemampuan lo Cuma segitu gak berasa Jatuh 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 Mas Jamet, Mas. Ya ampun, Mas. Sini, Mas. Kamu nggak apa-apa. Udah aku nggak apa-apa. Mas Jamet sini pieto. Nggak bisa berantem tapi dipaksain. Memangnya Mas ini mau mati. Ya, lo, Sri. Gue cinta beneran sama lo. Mas, Mas, Mas Jamet. Pak pingsan Mas sempat ngerai juga. Dasar James Bond. Mas Jamet, Mas Jamet. Wah, ini beneran lo. Mas, Mas Jamet. Sini, bantuin aku. Kok masih hidup ya? Akhirnya, Mas Jamet sadar juga. Aduh, udah nggak apa-apa kan, Mas. Perutnya sakit, nggak? Itu pinggisannya lama lo. Gue udah mati. Kok gue ngeliat bidadari depan gue? Mas Jamet sini. Abis semaput masih sempet-sempetnya. Gomba. Gue nggak berguna ya, Sri? Gue nggak bisa ngelindungin lo ya? Sri. Gue mau belajar jelas, Sri. Apapun gue lakuin. Ya, mas. Bayu. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.